Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih dibahasan tentang lensa yaitu lensa propo Menindaklanjuti permintaan dari penonton Tentang diperbanyaknya bahasan tentang lensa-lensa Salah satunya dari penonton asal Kelimantan Selatan ya Namanya Habib atau Habib Jainal Kali ini saya akan membahas tentang pengenalan bentuk dasar lensa Tapi sebelumnya saya akan membahas dulu tentang apa itu arti lensa Lensa adalah benda bening temuk cahaya Yang pada salah satu atau kedua sisinya dibatasi oleh bidang bening Padahal sifat dari lensa itu sendiri adalah Meneruskan cahaya atau transmisi Memantulkan cahaya atau refleksi Dan membiaskan cahaya atau refleksi Sisi sebuah lensa memiliki kelepuan yang berbeda-beda Dengan nilai yang berbeda pula Secara umum lensa dibagi menjadi dua kelompat Yang pertama adalah lengkung cekung Seperti ini Lengkung cekung ya Lengkung cekung adalah Sisi lensa yang menjeruh ke bagian dalam Seperti ini Ini juga sama Disebut juga lensa concave ya Atau lensa bahasa umumnya lensa minus Kemudian yang kedua Lengkung cembung Seperti ini Yaitu lensa yang bagian Sisi luarnya menjeruh ke arah luar Seperti ini Ini bernilai plus Disebut juga lensa Convex ya Atau lensa cembung Nah seperti ini Untuk menarik kelengkungan dan nilai lensa Dapat dilakukan dengan tiga teknik Yang pertama Saya akan bahas dulu yang pertama Yaitu dengan mengamati bentuk fisik lensa itu sendiri Seperti ini Ini teknik yang pertamanya Saya ambil sebuah lensa Kemudian sebuah mistar Mistar diletakkan di permukaan lensa Diamati Nah perhatikan Bahwa yang menyentuh Bagian lensa adalah Maaf bagian mistar adalah Bagian tengah lensa Seperti ini Nah berarti menandakan bahwa lensa ini Tebal di bagian tengah Atau lensa cembung Dan Pesong di bagian pinggir Ini adalah lensa cembung Atau lensa Plus Atau lensa Convex ya Nah ini Kemudian Yang kedua Ambil lagi Nah ini sedikit lebih rumit Karena kalau lihat sepintas Ini seperti lensa datar Tapi Coba amati lagi dengan mistar Amati dengan sesama Nah disini bisa dilihat Yang menyentuh Masih tetap bagian tengahnya Yang pinggirnya kosong Nah berarti masih Bernilai Plus Atau lensa Convex ya Nah dari sini Dapat disimpulkan Dari kedua lensa ini Dapat disimpulkan Kedua-duanya Bernilai Plus Atau lensa Convex Hanya yang berbeda Kekuatan lensa Atau Fokus lensa Yang ini Karena lensanya Lebih cembung Berarti memiliki Kekuatan lensa Yang Tinggi Dan ini Sedikit lebih datar Memiliki kekuatan lensa Yang lebih renah Daripada yang ini Berarti Ini fokusnya Fokus panjang Ini fokusnya Fokus penek Dapat lihat pula Dari penampilan Fisik Kalau lensa cembung Lebih tebal di tengah Disini lebih tebal Dan ini lebih tipis Di pinggir Yang itu pun sama ya Nah ini Seperti ini Tampilan bentuk Lensa Convex Atau lensa cembung Kemudian Ambil lagi Lensa yang kedua Seperti ini Seperti ini Letakkan lagi mistar Di permukaan lensa Diamati Nah disini Yang menyentuh Permukaan mistar Adalah Bagian tepinya saja Ini sama ini Sedangkan yang di Tengahnya kosong Ini menerakan Bahwa lensa ini Ada lensa cekung Atau lensa Concave ya Dengan nilai minus Bahasa umumnya Lensa minus ya Seperti ini Ambil lagi Contoh yang kedua Sama Lakukan seperti tadi Sama juga Menyentuh bagian tepi Di tengahnya kosong Cuman tidak terlalu dalam ya Berarti lensanya Lensa cekung Concave Nilai minus ya Sebagai kesimpulan Dari contoh yang kedua Ini kita bandingkan Bahwa lensa ini Lebih cekung Daripada yang ini Berarti Kekuatannya Lebih tinggi yang ini Dibanding yang ini Dan Panjang fokusnya Lebih penek Dan ini lebih panjang Kita lihat Peneluan fisiknya juga ya Sama Ini lebih dalam Dengan tebal pinggir yang Keliatan ya Nah ini Tidak terlalu dalam Tebal pinggirnya juga Tidak terlalu tebal ya Nah dari sini Kita simulkan Ini lebih tinggi Ini lebih rendah ya Maksudnya Kekuatannya Kalau panjang fokusnya Ini lebih panjang Ini lebih penek Ya seperti itu Bahasan kali ini Tentang Apa Pengamatan Lensa Secara dasar Sudah selesai Jangan lupa Tonton video berikutnya Masih dibahas Tentang penalak Bentuk lensa Yaitu Dengan teknik yang kedua Yaitu Mengamati Lensa Dengan melihat objek Melalui lensa Nanti kita ditentukan Apakah nilainya Plus atau minus Jangan lupa Tekan tombol subscribe Like Dan komen Jangan lupa juga Bagikan konten ini Bila bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh